Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa kota Cirebon memiliki sejumlah wisata religi. Salah satunya adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di Komplek Kraton Kesepuan Cirebon. Uniknya, masjid yang dibangun oleh Sundan Gunung Jati ini masih dipertahankan arsitekturnya hingga saat ini. Dipersembahkan oleh Halo, pemirsa, bertemu lagi dengan kami, tim ekspedisi Transjowa Berita 1. Dan setelah menghabiskan malam di Cirebon atau di kota Cirebon, saya akan melanjutkan perjalanan dari Cirebon menuju ke Pemalang melalui tol Palikanci atau Palimanan Kanci dan juga tol Kanci Pejagan. Tapi sebelum memulai perjalanan, saya akan mengajak Anda dulu untuk melihat beberapa tempat yang mungkin bisa disinggahi atau sebagai tempat yang bisa mempunyai kandungan sejarah agar bisa mengajak Anda yang ada di Cirebon untuk memiliki opsi untuk mau pergi kemana atau istirahat di mana. Mau tahu saya kemana? Ikuti kami terus. Pemirsa saat ini saya berada di kompleks Krator Kasepuahan Cirebon untuk datang ke salah satu tempat. Dan tempat yang akan saya kunjungi adalah Masjid Sang Cipta Rasa atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang juga berada di kompleks Krator Kasepuahan Cirebon. Dan saya akan melihat bagaimana di dalam seperti apa, kemudian akan berbincang juga dengan pengurus masjid mengenai sejarah masjid ini, apa keunikannya dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Ikuti kami terus. Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon berada di kompleks Krator Kasepuahan Cirebon. Konon, masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Cirebon yang dibangun pada tahun 1480 Masehi atau pada masa Wali Songo. Menurut sejarah, masjid ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati dan arsitekturnya dirancang oleh Sunan Kalijaga. Masjid ini bergaya perpaduan antara Demak, Majapahit, dan Cirebon. Sementara untuk menuju ruang utama, terdapat sembilan pintu yang melambangkan Wali Songo. Menurut pengurus masjid, keunikan dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah sejarah dan arsitekturnya yang dipertahankan hingga saat ini. Hal ini dipertahankan karena filosofi dari bangunan masjid ini yang syarat akan makna kehidupan. Dibangun oleh Wali Sembilan, Wali Songo, yang dibawa pimpinan Sesari Fidatullah, Sunan Gunung Jati. Nah, dimakamkannya Sunan Gunung Jati itu di Gunung Jati. Para Wali mengatakan, istilahnya itu pesan kepada seluruh umat yang diisun ditipta juglan parkir miskin. Pemirsa tidak hanya nampak bentuk bangunan dari luar saja yang menjaga bentuk perpaduan antara Islam kemudian juga kebudayaan Jawa dan Sunda. Tetapi ternyata di dalam juga, ini pihak dari pengurus masjid masih menjaga originalitas, kemudian juga arsitekturnya betul-betul dijaga. Jadi saya seperti dibawa kembali ke era-era keraton dan tentu Anda selain Anda di sini tentunya bisa melaksanakan ibarat sholat. Anda juga bisa belajar sejarah karena Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini merupakan bagian sejarah dari Republik Indonesia. Pemirsa kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita dari Cirebon menuju Pemalang. Tetaplah bersama kami.